selamat pagi ya rekan profesional pagi ini kita akan membahas singkat ya di sebuah video pendek yaitu kita sangat shock loh dengan berita yang datang dari inggris bahwa kudana menteri inggris di strice menunjukkan diri dari jabatannya jabatan ini hanya dipegang selama 45 hari, hal ini sebabkan ekonomi inggris menuju ke arah resesi yang sangat parah, sebenarnya bukan menuju sudah di arah resesi dan belum ada kebijakan yang tepat untuk bagaimana mengatasi krisis ini akhirnya hal yang terbaik untuk pada nama terlistas adalah mengundurkan diri ini membuktikan bahwa krisis ekonomi global pada tahun ini tahun 2022 dan juga nanti yang lebih gelap di tahun 2023 ini ini lebih parah lebih nasyat bahkan negara sekuat inggris pun tidak mampu untuk menemukan solusi yang tepat bahkan dengan adanya Perdana Menteri Baru ini jauh lebih parah ini yang harus diperhatikan karena memang diprediksi akan lebih banyak negara yang akan bangkrut karena tidak mampu untuk bertahan di era resesi 2023 ini adalah sebuah peringatan kras bagi setiap negara termasuk Indonesia bagaimana bisa bertahan di era badai tahun 2023 yang sempurna dengan perfect storm atau badai sempurna oleh karena itu perlu kebijakan yang tepat dan juga cara berpikir yang pintar untuk menemukan solusi bagaimana bisa bertahan dan secara bertahap bangkit kembali di era resesi ini ini adalah pekerjaan yang tidak mudah tapi kita harus melakukannya terima kasih saya Sato Indarto dari Global Strategis